selamat pagi pemirsa kita bertemu lagi di insert pagi dan kabar pertama dunia hibur indonesia kembali berduka karena salah satu komedian terbaik bang budi anduk meninggal dunia kemarin karena penyakit yang dideritanya dan almarhum langsung dikebumikan setelah maghrib dan banyak sekali handai taulan maupun sahabat-sahabat yang datang untuk berziarah dan menghantarkan beliau ke tempat terakhir di tempat yang terbaik ini dia liputan terbaiknya untuk anda lita duka kembali mewarnai jagad hiburan di awal tahun 2016 ini, tepatnya 11 Januari kemarin, komedian budi anduk menutup usia di umur 47 tahun di rumah sakit dermais Jakarta Barat kepergian budi meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya tentu menyisakan duka yang sangat mendalam bagi istri, keluarga serta para sahabatnya ia dilarikan ke rumah sakit sejak 8 Januari lalu dan sempat pula terlihat kondisi budi ketika menjalani perawatan yang beredar di akun sosial media maka seperti inilah detik-detik saat jenazah budi anduk dipindahkan dari rumah sakit dermais ke kediamannya di kawasan Jatiwarinin, Bekasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati PARTO Dan ia menyempatkan diri untuk menemani Budi di rumah sakit sejak pagi sebelum ia menghempuskan nafas terakhir. Padahal penyakit ini sudah lama di hidup beliau. Awalnya kalau gak salah waktu dia pulang kampung lebaran. Di sana di diagnosa dadanya seset ternyata ada cairan dalam paru-parunya. Paru-parunya terendam juga. Dan menurut keterangan istrinya di sana pula disedot. Namun tidak duntas karena Budi minta cepat-cepat pulang. Setelah dari situ sebenarnya kata istrinya itu sudah di diagnosa pula ada humor atau apa gitu. Namun Budi lebih memilih selama rentan waktu kelebaran setelah lebaran dan sekarang ini lebih memilih pengobatan alternatif. Jadi maksudnya kalau gak salah dia sudah malam Sabtu. Malam minggu saya setelah pulang syuting mampir. Dan dia juga sudah dipakai masker. Saya bilang apa kabar Bud? Dia udah gak jelas karena satu dari pembicaraan dia waktu di rumah juga udah gak jelas. Kedua dia pakai masker juga. Saya bilang udah gak usah ngomong gue gak sakit saja. Ketawa cepat. Bukan hanya parto yang berada di rumah sakit saat sahabatnya meninggal. Namun pelawak senior Tarzan juga menyaksikan ketika Budi sudah dalam kondisi kritis. Kendati tak banyak yang bisa ia sampaikan lantaran masih dalam suasana berkabung. Namun Tarzan menyatakan rasa kehilangannya akan sosok Budi yang menurutnya sangat berkarakter dalam dunia komedi. Saya datang jam 14 ketemu sama parto Patriot. Begitu setelah saya nengok Budi dia memang keadaannya itu dokter sudah harapannya sudah gak ada. Jadi pas istrinya ngaji di dekat Budi tahu-tahu gak ada. Jadi yang ada kebetulan ada parto, ada saya tadi. Jelas saja merasa kehilangan karena Budi Ando itu walaupun dia itu seorang pelawak masih muda. Tapi dia itu mainnya karakter. Gak ada pelawak yang cengengesan-cengengesan. Budi Ando itu selalu mempapakan. Dibikin jengkel sama temannya itu benar-benar jengkel. Ini benar-benar termasuk pelawak yang berkarakter Budi Ando. Isak Bangis masih terus mengalir dari kedua mata nenek. Apalagi mengingat perjuangan sang suami melawan penyakitnya. Sudah sejak lebaran tahun lalu, Budi dan istri mengetahui penyakit sesenduhnya. Dan saat itu Budi sempat dirawat di rumah sakit untuk mengeluarkan cairan dalam paru-parunya. Namun sayang pengobatan yang tanggung itu pun dihentikan lantaran Budi mendesak untuk pulang. Tak berhenti sampai di situ. Nenek bahkan pernah menangis untuk menggugah hati Budi agar mau berobat ke rumah sakit. Namun hingga kondisinya makin melemah dan penyakitnya sudah terlanjur masuk ke stadium 4. Upaya yang mereka lakukan pun terkesan terlambat. Buat periksa, soalnya dia udah mulai gak masuk makanan. Udah 2 hari, 3 hari gitu saya lupa. Jadi karena melihat itu kan kasihan, gak makan, gak minum, pengennya diimpus sedikit gitu kan. Biar ada masuk kelahan gizi. Terus dia bilang, yaudah mau asal, maksudnya nantinya pulang gitu. Cuma diimpus doang, terus dibawa dia dengan sisa payahnya. Alhamdulillah bisa dibawa ke rumah sakit harun. Tapi, apa, gak ini. Dia sanggup mengalangkap alatnya, suruh ke persahabatan. Ya, gak ada egidesis. Balik lagi ke awal ke rumah sakit dermais yang memang dulu merawat dia. Keluarga sudah memaksa saat yang nangis-nangis, sudah dikucuk sama saya, sama adik-adiknya, sama keluarga. Tetep, dia gak mau. Dan selalu merasa, badan saya sehat, badan saya seger, dia bilang gitu. Padahal yang kita lihat tuh beda. Badan dia tuh, apa, udah-udah bengkak gitu kan. Tapi dia selalu bilang, saya sehat. Selalu mikirnya, saya sehat, ya, soalnya saya gak punya gejala gitu. Gak ada bunjolan, gak ada apa. Dia selalu berpikirnya seperti itu. Tim merasa sakit, namun Budi lebih memilih menahan apa yang ia rasakan. Dengan kondisi yang setengah dipaksakan itu, sang kakak pun menyatakan bahwa mungkin saja salah satu pemicu parahnya penyakit Budi dikarenakan terlalu terforsir oleh pekerjaan. Budi juga kabarnya sempat jatuh ketika berada di lokasi syuting. Dan sejak itu kakinya mulai membekah. Mungkin, ya, adalah lengket, apa, terlalu porsir, reporsir sementara kan. Dia ini orangnya kan, saya tahu, dari muda gue itu, apapun yang dirasa, apa dia, diabaikan. Dia pernah jatuh. Jadi, pas syuting, entah. Apa, emang harus dilakukan dorongannya sama teman mainnya. Nah, mungkin dia begitu jatuh, salah gitu. Jadi, sempat api gue kosong. Oke. Nah, sejak itu, mulai, pembak apinya beda. Terlahir dengan nama asli Budi Prihatin pada 8 Februari 1968, komedian yang kenar dengan nama Budi Anduk ini pertama kali berkiprah di dunia entertainment di acara komedi bersama grup Lawak Patrio pada tahun 1996. Namun, nama Budi Anduk belum lejit saat itu. Dan setelah satu dekade, Budi akhirnya bersinar dan makin dikenal lewat aksil lawaknya di layar kaca. Dan ia pun sempat membintangi dua film berjudul Piran dan Tulahin. Pada tahun 2014, Budi Anduk pernah mengisi program OVJ Buka Bareng di Kram 7. Dan sejak itulah popularitas Budi Kian naik, dan ia dikenal sebagai salah satu komedian sukses di tanah air. Budi menikah dengan nenek Nur Hayati pada 25 Mei 2007, dan belum dikaruniai momongan hingga akhir hayatnya. Budi itu berikut lama saya, ikut lama dengan saya. Dari mulai asisten, dan kurang lebih tahun 1994 berikut saya. Sebagai asisten, terus di ngelabar dia koordinator penonton. Terus dia juga bikin grup band gitu. Suatu saat dia tanya sama saya, mas, saya punya band, grup band gitu. Dia sebagai basis. Ini saya agak galau nih. Cama dulu kan belum ada galau, bingung lah. Saya mau nge-band atau mau ngelawan. Saya bilang sama dia, Bud, dulu saya ngambil keputusan juga, Bud. Saya sebagai karyawan sebuah restoran, dan juga ngelawan. Karena dua kaki ini tidak bisa melangkah di dua tempat. Kamu harus ngambil keputusan. Dan ternyata dia lebih memilih kelawan, dan alhamdulillah sukses gitu. Dan ya, pada saat ini, pada kesempatan ini, saya jangan maaf, patah senang maaf beliau. Kalau, kalau Budi mempunyai kesalahan dalam sebuah penampilan, menikmati perasaan, ataupun menakiti seseorang yang tanpa diketahui beliau, alhamdulillah, saya minta kakak untuk berhenti maaf segala-galamnya. Dan mohon Tuhan. Keluarga besar Inser Pagi mengucapkan turut berbalas sungkau yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi yang mahu kuasa. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan pastinya almarhum selalu dikenang oleh kita semua dengan canda tawanya, dengan komedinya, dengan oke calenya. Selamat jalan, Bang Budi Anduk. Dan pemirsa, saat lagi kita akan melihat bagaimana prosesi... Selamat jalan, Bang Budi Anduk.